Viral di media sosial, aksi seorang siswa berseragam ngamuk dan membawa senjata tajam jenis parang panjang di lapangan SMKN 5 Samarinda di Samarinda Utara. Dari informasi yang diperoleh kejadian tersebut terjadi pada Kamis 23 Februari 2023 lalu. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Rita Lavinia dari Tribun Kaltim. Silahkan rekan Nita. Ya, selamat siang Ariska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi sebenarnya kejadian siswa mengamuk dengan membawa sajam itu terjadi pada Kamis 23 Februari 2023 lalu Ariska dan Tribuners. Nah Tribun Kaltim juga sudah mencari kebenaran informasi ini dan pihak SMK Negeri 2 Samarinda membenarkan bahwa persiwa itu terjadi di sekolah mereka pada jam pembelajaran olahraga tepatnya pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah. Nah saat itu dari keterangan siap sekolah, guru penjahs memberikan materi lempar dan tangkap bola. Dalam permainan ini disepakati yang gagal menangkap bola akan diberikan sanksi squad jump. Awalnya permainan memang berlangsung seru, hingga akhirnya seorang siswa gagal menangkap bola yang menjadi tantangan ini. Tapi setelah dia gagal bukannya melakukan sanksi yang disepakati di awal ya, tapi justru berjalan ke arah parkirah dan duduk di atas motor sana. Nah sang guru menyusul dan menanyakan mengapa tidak melaksanakan sanksi yang telah disepakati itu Ariska dan Tribuners ya. Namun dari keterangan sang guru, saat itu siswa yang sudah duduk di kelas 2 SMK ini memberikan jawaban yang kurang menyenangkan. Dan diduga terjadi, karena itu diduga terjadi kontak fisik yang membuat siswa itu pulang ke rumahnya. Di dalam berselang lama, siswa ini kembali ke sekolahnya namun tidak dengan tangan kosong, melainkan membawa sebuah sajam jenis parang panjang dan kemudian berkeliling sekitar sekolah sambil berteriak menantang guru penjaskas yang dimaksud tadi. Namun tidak mendapatkan karena memang pihak sekolah, pihak guru ini sudah bersembunyi di ruang guru. Karena tidak mendapatkan gurunya, akhirnya dia berlari kembali ke lapangan sambil berkarik memanggil guru tersebut. Aksi ini pun berhasil ditenangkan setelah petugas kuriti dan seorang petugas kebersihan sekolah mencegah dan mengamankan parang panjang yang dibawa oleh siswa ini. Tidak sampai di situ, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, siswa ini pun akhirnya disuruh pulang dan diskursing pada Jumat atau keesokan harinya. Dan pada hari Senin sendiri, menurut informasi terbaru dari Sekadang Tribuners bahwa siswa ini dari hasil rapat dan kesepakatan pihak sekolah mengeluarkan siswa yang telah duduk di kelas 2 SMA atau 17 tahun ini. Nah, kita juga sudah mencoba mengkonfirmasi hal ini kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur. Namun hingga saat ini belum ada jawaban pasti. Namun yang jelas dari bagian kesesuaan SMK, Distrik Bukal Tim, bahwa siswa itu belum dikeluarkan secara resmi ya. Namun pihak sekolah juga menjelaskan bahwa pengeluaran siswa ini bukan tanpa sebab. Sebab memang sebelumnya siswa ini bahkan sempat dipanggil oleh Restri Poloresa Samarinda karena kasus perkelahian sebanyak 3 kali. Di saat itu pihak sekolah telah memberikan surat peringatan dan perjanjian bahwa dia tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Jika mengulangi akan diberikan saksi tegas. Bahkan perjanjian itu bermaterai resmi ya, Rizka dan Tribuners. Namun karena kejadian ini akhirnya pihak sekolah memberikan kedakan tegas. Dan sejauh ini sendiri pihak kepolisian juga sudah tengah melakukan penyelidikan terkait kasus ini dan mencari tahu keberadaan siswa ini karena hingga saat ini memang belum diketahui alamat pastinya ya, Rizka dan Tribuners. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, rekan Rita Lavinia dari Tribun Kaltim. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih. Terima kasih.